Cuman yang gak ada tuh apaan? Cuman bis yang kita naikin nih PO sahalah yang Skalander R22 Cuman ada PO sahalah doang yang kita naikin Berarti kita naik yang bis yang Apa namanya? Yang langka Berarti kita beruntung temen-temen Bisa naik bis selangka ini Skalander R22 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Selamat siang dari Terminal Jepara Dan selamat datang di channel Xprobus Nah pada video kali ini kita lagi ada di Terminal Jepara Nih temen-temen Cuman bisa dilihat kan? Nih ada efisiensi Terus disitu tempat-tempat agen Nah ini kita lagi di Terminal Jepara Nah kita akan menuju Terminal Polis Pelawat Tangerang Dengan unit terbarunya dari PO sahalah Yang SE8 Temen-temen Jadi SE8 itu Bodinya Skalander Nih kalau gak salah kita dapetnya yang Skalander Yaitu startnya dari Terminal Kelet Kelet? Kelet sih temen-temen Ya pokoknya startnya dari Terminal Kelet Di Jepara Nah nanti sampai sini sekitaran jam 4 Di tiketnya sih setengah 4 Tapi dari Keletnya kayaknya setengah 3 Sepertinya Ya nanti kita akan lihat nih Nampai sininya jam berapa Soalnya disini masih jam 2 Berarti masih ada sekitaran 2 jam lagi Bisnya akan datang Yaudah nih tempat loket-loket tiketnya ada di sebelah sana Temen-temen Terus kelihatan gak? Nah pokoknya loket tiketnya ada di sebelah sana Nah kita akan ngambil tiketnya dulu temen-temen Terus tonton videonya sampai habis Oke temen-temen Tadi kita habis nuker tiket dari sebelah sana Nih tiketnya udah di tangan kita Salah habis malam Coba kita akan lihat tiketnya seperti apa temen-temen Nah kita nyari tempat duduk dulu nih Kita duduk disini lagi aja temen-temen Coba kita lihat tiketnya Tiketnya seperti ini temen-temen Sampulan bagus nih Lihat tulisannya Sahalah berka safar bis malam Super eksekutif kelas Eksekutif kelas Dan suite kelas Jadi ada 3 kelas yang melayani Terminal Jepara ini temen-temen Coba kita lihat dalamnya Oh iya dan ini ada jurusannya temen-temen Jurusannya Jepara Bandung Dan Jepara Jakarta Untuk PO Sahalah ini Terus disini ada bisnya Kodenya SE8 Ini SE8 tuh yang sekelender Yang warna merah dan warna ungu Temen-temen Kayaknya sih kita dapetnya yang warna ungu nih hari ini Terus ada nomor kursinya itu 1B Berarti yang di tengah-tengah Soalnya yang pinggir itu 1A dan 1C Berarti 1B itu di bagian tengah Terus ini ada hari Fokus dulu nih hari dan tanggal 28 Februari 2024 Terus disini ada tiket penumpang Jangan kita lihat di dalamnya Nah ini ada namanya Terus ini ada tanggal Seperti yang di depan Terus ini tujuannya Polis temen-temen Kita akan menuju Polis hari ini Nih terus jamnya nih kan Jam 4 Sesuai yang tadi saya bilang nih Tiketnya itu jam 4 Nyampe di terminal Jepara ini Jam 4 Terus nomor kursinya sama nih Yang tadi kita bahas 1B Terus ini agen Onin Atau agen Jepara Harganya Rp290.000 Untuk pelas Super eksekutif temen-temen Terus di bagian belakangnya Nah sama aja Cuman dibedain Warna aja Bedain warnanya untuk apa ya temen-temen Mungkin ini untuk yang Ini kalinya Yang buat R-sheepnya Eh kurang tau dah Ini untuk Yang belakang untuk apa ya Sama aja ya temen-temen Ini yang buat tiket Ini kali yang makan Servis makan Gak tau deh Pokoknya ini Tiketnya ada 3 lembar 5 lembar Sekalian sampulnya Terus di bagian belakang Ada tulisan perhatian Pokoknya ini yang Tidak boleh Dan yang harus dilakukan Di bagian Lembar terakhir Terus Ini ada fasilitasnya nih Full AC Televisi Ducidi Reclining seat Light rest Toilet Smoking area Tiket dengan satu Nama Dalam satu tahun Dapat ditukar Sofenir Oh Sofenir temen-temen Bukan bisa ditukar Eh ditukar tiket lagi Terus ini ada PT Berkas Eh salah Berkas safar Terus di bagian Paling belakang Ada Ini apa Yang kura-kura ini Yang tubuh kura-kura ini Pokoknya di depannya Bedanya Oh ini kupon makannya Di sebelah sini temen-temen Bedanya itu Di depannya ada Kupon makan Dan gak ada Kura-kuranya Disini bagian belakangnya Ada kura-kuranya Yaudah Mungkin segitu saja Tiketnya Yang Kita dapat Di Siang ini Tapi Tiketnya bagus temen-temen Sampulan Yaudah kita akan lihat Di bagian Sebelah sana Dulu temen-temen Ini bagian sebelah sana Itu ada Budiman Ini Budiman Yang ke Tasik Dari Terminal Jepara Terus di sebelahnya Itu ada Apa Namanya Bandung Express Bandung Express Yang ke Ini Bandung Dari Jepara Ini jurusannya Jepara Bandung Yang Tasiknya itu Jurusan Eh yang Budimannya itu Jurusan Tasik Jepara Temen-temen Ini kondisi Terminal Jepara Di jam 2 Siang Ini Terus Yang ada Lagi di sebelah Sini Temen-temen Ini kita lihat dulu Jam berapa Kan jam 2 Lebih 4 Di sini ada Efisiensi Ini efisiensi Yang kelas Gold Kelas Ini tujuan Celacap Temen-temen Gak tau ini jalan Jam berapa Kayaknya sih jalan Sore ini harusnya Ini sosisnya Hino RM280 Yang varian ABS Temen-temen Bodinya Jetbus 3 Yang Voyager Yaudah Sambil kita Nunggu Bisnya Datang Kita duduk Dulu Disini Temen-temen Oh iya Di sebelah sana Ada harianto Tapi gak kelihatan Air berapa Gak kelihatan Yaudah Agak jauh juga Kita tunggu Bisnya Disini Sampai jam berapa Tunggu Dan tonton Terus Videonya Nah temen-temen Ini jam 3 Kurang 5 Menit Ini tadi Masuk PO Indonesia Kelas eksekutif Jurusan Jepara Surabaya Terus Masuk lagi Efisiensi Yang liverynya Liverynya Ini temen-temen Langka Tapi kok Kayak liverynya Handoyo Sama Apa Handoyo Beli bekasnya Efisiensi Atau Kebalikannya Tapi ini sering liat Di polis Levering ini Dipakai PO Handoyo Ini jurusan Cilacap Sama Kayak ini Ini Cilacap Terus ini Kondisi terminal Jepara Di jam 3 Kurang 5 Menit Masih Sepi Belum ada Bis yang Ke arah Jakarta Masuk Masih Belum Ada sampai sini Sepertinya Nanti Sekitar Jam Sengah Empat Harusnya Sudah Mulai Pada Masuk Tapi Warung Sudah Mulai Buka Terus Di sebelah Sana Sudah Ada Penumpang Yang Mulai Nunggu Tadi Jam Berapa 3 Kurang 5 Menit Tapi Sekarang Jam 3 Pas Atau Jam 3 Lebih 1 Berarti PO Sahla Yang Kita Naiki Sekitar Sejaman Lagi Sampai Di Terminal Jepara Ada Ini Udah Asar Pas Banget Asar Ini Udah Kita Tunggu Bisnya Sampai Jam Berapa Tonton Terus Videonya Sampai Habis Masuk Lagi Nih Nusantara NS 78 Ini Jam 15 20 Masuk Terminal Jepara CN 0 7 Tunggu Ini Saksesnya Masa Dispens Berapa Nih 15 25 Kayak Gini Apa 15 20 Tapi Udah Air Suspensi Teman Teman One Day Trimax Miracle Terus Di Sebelah Sini Ada Bodiman Terus Apa Namanya Bandung Express Sudah Dinyalain Mesin Teman 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 Kayaknya Udah Pada Mau Berangkat Di Sore Ini Jam 13 Eh Jam 15 20 Udah Mulai Pada Dinyalain Mesin Nih Ngeran Nggak Teman Teman Suara Mesin Mantap Nih Kayaknya Bentar Lagi Dia Berangkat Nih Bodimannya Jetboost 3 Terus Untuk Bandung Express Nih Bodi Dari Apa Nih Teman Coba Kita Lihat Dari Sebelah Sini Dari Samping Oh Bodi Rahayu Sentosa Nih City Lane Eurolain Eurolainer SHD Ini Dari Karuseri Rahayu Sentosa Ini Kondisi Terminal Ini Parah Sore Ini Teman Teman Udah Mulai Bisa Udah Mulai Sampai Ini Yang Pertama Diawali Dari PO Nusantara Yang Baru Sampai Teman Teman Yaudah Kita Tunggu Bisa Sampai Jam Berapa Teman 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 Ini Udah Jam 4 Kurang Ini Masjidnya Disana Kalau Teman Teman Belum Pada Sholat Di Jam 4 Masjid Tadi Di Sebelah Sana Masjid Tanggi Terminal Jepara Terus Di Sebelah Sana Di Pintu Keluarnya Kayaknya Di Sebelah Pokoknya Di Sebelah Kanannya Terminal Juga Ada Masjid Teman Teman Nih Tuh Apa Namanya Bandung Express Juga Udah Pindah Selur Keberangkatan Terus Budiman Juga Pindah Kita Akan Lihat Lihat Bisnya Udah Pada Nyampe Lagi Teman Teman Kita Pake Kamera Belakang Dulu Teman 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 PO Sahalah Nya Sampe Nih Hino RK8 Yang Dulunya Green Lack Yang Struggle Pokoknya Kita Naik Ini Dulu Katanya Infonya Kita Naik Ini Dulu Nanti Kita Di Transit Di Garasi Terus Ini Haryanto Yang Tadi Di Belakang Sana Ini Sekarang Sudah Masuk Shelter Keberangkatan Mercedes Benz OH 1626 HR 120 Ini Ke Parung Kalau Nggak Ke Bogor Soalnya Sering Lihat Di Terminal Kampung Rambutan Yang Tadi Di Belakang Jet Bus 2 HD Ini Basic Mantap Ini HR 120 Mayor Dulu Yang 6 Sekarang Neknamen Masih Yang New Mayor Ini HR 120 Jurusan Kampung Rambutan Ini 526 Dari PO Budiman Tujuan Tasik Ini Bus Yang Kita Naik Ada Di Sebelah Sini Yaudah Kita Naik Dulu Ke Biasanya Ini Naik Ini Semua Dan Nanti Akan Di Transit Yaudah Kita Naik Dulu Teman Taman Sini Mas Ini Duduk Dimana Aja Kan Mas Duduk Mana Aja Dulu Kan Ya Ya Mas 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 Silahkan Ya Nih Bis kita Sudah Diberangkatkan Dari Terminal Jeparan Teman 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 Disini Terus Sampai Haryanto Ini Sekarang Jam Berapa 16 Lebih 11 Teman Bis kita Diberangkatkan Dari Terminal Jeparan Di Nusantaranya Sudah Berangkat Budiman Sudah Berangkat Lokasi Agen Agen Ada Di Sebelah Sini Kita Berangkat Meninggalkan Terminal Jeparan Dijemput Dengan PO Sahala Denny Pedrosa Kita Naik Ini Dulu Nanti Kita Pindah Ke SE 8 Yang Bodis Kalender Itu Kita Naik Ini Dulu Nanti Infonya Itu Di Transit Di Apa Namanya Gerasi Salah Teman Teman Kita Jalan Dulu Sela Kita Di Transit Nih Bisa Kita Naik Teman Teman Kita Nanti Naik SE 8 Ke Poris Teman Teman Kita Sudah Di Garasinya PO Sahala Nih Di Depan Ada Baris C SHL 05 Yang Ke Poris Terus Sebelah Yang Ke SHL 06 Yang Ke Merak Sepertinya Terus Ini Ada Dua Unit Pari Wisata Terus Yang Di Belakang Kita Ini SHL 05 Yang Ke Poris Juga Ini Ternyata Yang Ke Bandung Yang Bekas SE8 Yang Ke Poris Ini Sekarang Seatnya Jadi 22 Terus Eksekutif Biasa Lain Ke Bandung Terus Sweet Clash Yang Ke Merak Teman Tidak Cuma Ada Segini Nanti Kayaknya Sore Akan Nambah Lagi Yaudah Kita Ke Bagian Depan Kita Lihat Lihat Base Teman Teman Nah Ini SHL 05 Ini SHL 05 Kayaknya Ke Poris Yang Poris Jepara Coba Kita Lihat Ini Berzeci Yang Perti Apa Tadi Nickname Ini Bagus Teman Teman Jet Oh Ini Yang Mormi Deli Yang Berzeci Yang Ini Yang Morbidele Yang Ke Poris Terus Ini Yang Sekarang Nickname Denny Pedrosa Teman Teman Yang Ijo Denny Pedrosa Ini Yang Ke Bandung Ternyata Hono Yang SC Series Yang Slipper Klas Sweet Klas Yang Ke Merak Teman Teman Ini Al Hasan Yang Denny Pedrosa Ini Morbidele Cuma Ada Segini Doang Sih Yang Parvis Teman Teman Yang Parvis Satunya Yang Mana Ini Nickname Apa Nih Boswa Apasih Namanya Pokoknya Yang Satu Parvis Yang Satu Jepara Jakarta Juga Teman 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 Kondisi Garasi Sahala Jepara Teman Teman Kita Nantikan Bis Kita Sampai Disini Jum Berapa Teman Teman SE 08 Kita Tunggu Saja Ternyata Langsung Nyampe Tidak Nunggu Lama Langsung Nyampe Ini Sahala SE8 Yang Akan Kita Naiki Menuju Terminal Porius Pelawat Tanggrang Kita Ikutin Bisnya Teman Teman Mantep Skylender R22 Hino RM280 ABS Suspension System Ternyata Ternyata Keren Parkir Dulu Teman Ternyata Ganteng Sepion Mirip Sepion Z5 Sayangnya Gak Ada Sand Yang Miring Garis 2 Teman Teman Armada Keren Se8 Se8 Yang Warna Ungu Nickname Lorenzo Jadi Yang Lorenzo Warna Ungu Yang Satunya Kerasannya Casey Stoner Yang Warna Merah Tapi Yang Warna Ungu Ada Tulisan Sahala Di Atas Apa Kebalikannya Kayaknya Yang Ada Tulisan Sahalanya Kurang Kurang Mudur Dikit Masih Mentok Yang Morbideli Ini Aero 9 Turing Teman Teman Jadi Ini Tingginya Setara SHD 3,5 Eh 3,9 Meter Teman Mantep Keren Banget Warnanya Ungu Ungu Keren Mantep Ini Akan Kita Naiki Teman Teman Keren Banget Kita Akan Lihat Di Bagian Depannya Teman 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 Ini Bodis Kalender Pertama Di Jalur Jepara Untuk Kelas Akap Ada Non Semud Dari Itu Dulu Teman 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 SL 0 A SL 0 A SL 0 SL 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 Terminal Jep Terminal Jep Tidak Terus Terminal Tidak Tidak Intinya Ini Skalender Pertama Yang Ada Di Daerah Muria Atau Di Jepara Terus Skalender Itu Awalnya Dari New Armada Itu Rilis Di Tahun 2022 Tapi Baru Sekarang Pada Punya New Armada Yang Skalender Ini Pada Ini Warnanya Bagus Terus Angga Agak Pink Di Sepion Terus Ini Untuk Skalender R22 Tidak Varian Yang Single Glass Adanya Double Glass Semua Teman Teman Dari Pandawa 87 Yang Yang Jamnas Terus Yang Siner Jaya Terus Yang Varian Pariwisata Tidak Ada Yang Single Glass Adanya Varian Double Glass Semua Dari Arimbi Juga Double Glass Mantap Ini Terus Ini Dulu Penggantinya Dari Yang Dulu Unik Green Light Atau Struggle Sekarang Penggantinya SE8 Yang Jurusan Tanggrang Atau Poris Ini Se8 Yang Terbaru Mantap Kita Ke Bagian Sebelah Kanan Ini Setara SAD Karena Ini Beneran Tinggi Banget Kelihatan Dari Sebelah Tinggi Bagasinya Hampir Tingginya Setara Saya Ini Berarti Sekitar 160 Tujuan 68 Tinggi Bagasinya Saja Mantap Untuk Ventilasi Mesin Ada Yang Merah Ini Ada Garis Merah Warna Lampu Merah Beda Dengan Yang Lain Jadi Tidak Perlu Ditambah Lampu Variasi Sudah Ada Garis Merah Di Sebelah Situnya Teman Mantap Ini Bener Bener Keren Dari New Armada Skeleder R22 Ganteng Parah Sangar Gagah Ini Terus Ini Menggunakan Sasis Dari Hino RM 280 Ini 280 Tapi Yang Sudah Varian ABS Teman Teman Hino RM 280 Ada Dua Varian Yang Satu ABS Yang Satunya Itu Versi Yang Biasa Non ABS Mantap Yaudah Kekutnya Ini akan Segera Diberangkat Kita langsung Naik Aja Teman Ini bagian Bagian Dalam Satu B Dimana Mas Sini Mas Mau disini Oh Yaudah Disitu Tidak Ini Kondisi Skalender R22 Dari PO Sahalah Ini Seperti Ini Nah Ini Di Garasinya Sahalah Udah Lumayan Ram Penumpannya Udah Ada Beberapa Tapi Nanti Ada Yang Transit Lagi Di Terminal Kudus Bagian Belakang Itu Kandang Macan Terus Disini Ada Smoking Area Bisa Terus Buat Toilet Disini Teman Teman Ada Snack Tadi Teman Teman Terus Ini Kelihatan Dari Belakang Seperti Ini Tampak Sebelah Kanan Itu Seat Satu Sebelah Kiri Itu Dua Kita Duduk Di Bagian Belakang Ini Ada Bantalnya Yang Lumayan Besar Di Tulisannya Ada Selimut Tembel Teman Teman Terus Disini Ada Lekres Yang Bentuk Terpisah Dari Kursi Kita Ini Kursinya Dari Rimba Kencana Hai Teman Teman Bagian Depan Di Bagian Dari Belakang Seperti Ini Terlihat Kita Ke Bagian Samping Ada Bagasi Ini Barna Merah Sudah Di Cover Terus Di Bagian Kanan Kiri Sudah Ditutup Teman Teman Ini Kursinya Terbalik Yang Super Eksekutif Yang Kiri Yang Satu Yang 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 Terbalik Yang Kanan Yang Satu Yang Kiri Yang Dua Teman Teman di bagian depan kursi kita itu 1B cuman 1B nya ini masih ada orangnya temen-temen jadi kita ngalah ke 1C terlebih dahulu eh 1A bagian atasnya nah di bagasi seperti ini temen-temen bagasi atas kita akan naruh tas dulu temen-temen sebentar ya temen-temen ini agak susah kita naruh tas dulu di bagian atas sini terus di bagian atas ini ada speaker temen-temen tas kita sudah kita taruh kita tutup dulu nah kita duduk di seat 1A dulu temen-temen nanti kita pindah ke seat kita yang sesungguhnya atau seat kita yang sebenarnya itu 1B pandangan kita tuh seperti ini temen-temen kita tertutup TV tertutup sekat terus bagian atasnya seperti biasa nih untuk segelander R22 ini cuman ada lampu dan kisih-kisih AC di bagian atasnya ya seperti inilah ini warnanya bagus temen-temen warna lampunya putih gitu nah pandangan kita di bagian depan ada light rest terus ada skatnya yang agak nutup di bagian kirinya lega temen-temen karena selendangnya itu udah dicopot sebelah kanannya juga lega tapi depannya itu aduh tertutup banget temen-temen ya ini nyaman sih untuk tinggi saya kecilnya 167 cm Terima kasih. 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 terus kita sudah di mau sampai rumah makan nih teman-teman ini rumah makan sendang gungu seperti ini di daerah Wolehri soalnya kita tadi exit di tol Wolehri kita akan service makan dulu di sini teman-teman kita akan makan dulu nah kita udah nggak sabar kita tadi lapar tapi baru makan jajan doang nih teman-teman kita akan service makan dulu di sini oke kita akan turun dulu tadi penumpangnya udah pada turun kita tinggal terakhir yang mau turun disini ada bopak krunya Pak Pak misi ya Pak ntar teman-teman beli lagi itu ya dah kita lewat dulu siapa nah kita akan makan dulu teman-teman kita ngambilnya telur ayam mulu bosen teman-teman kita ngambilnya ayam terus ini ada capcai terus sayur sop sambal minumnya minumnya teh manis anget ini tadi service makannya ngambilnya persmananya di sini terus ada baso ada garang asem terus ada menu lainnya teman-teman tapi kita milihnya nasi aja lah biar kenyang teman-teman terus bis yang kita naikkan di depan sini kita parkir di sini eh parkir di sini kita hidup di sini biar bisa sambil melihatin bis ini teman-teman dikasih abangnya nih mau diambil tuh oke kita akan makan dulu teman-teman nih bis kita di sebelah sana ujung pintu ya udah kita makan dulu teman-teman tonton terus videonya sampai habis ya ya teman-teman kita udah makan teman-teman terus disini itu ada service makannya PO sahalaf doang teman-teman jadi di sebelah sini kita keluar nih Morbideli yang ke Tanggrang ini yang se-2 se-2 kemana sih ini ke Bogor ya itu yang di Nipodrosa yang ke Bandung teman-teman terus ini bis yang kita naikin ini teman-teman kita udah ke toilet terus tadi kita udah sholat bisa sekalian maghrib ini kayaknya kita bis ya udah mau jalan teman-teman soalnya ini sisa berapa bis doang nih sisa 2 atau sisa 3 kita udah mau langsung jalan ya Pak udah mau langsung jalan ya oke udah Pak ya kita sudah service makan terus penumpang udah pernah naik semua tadi sih di rumah makan ini lumayan enak teman-teman makanannya terus disini juga kayaknya cuma ada PO sahalaf terus ada PO apa tadi pahala kencana juga ada disini tapi agak diseberang rumah makan yang kita makan itu cuma usah halas aja teman-teman udah ini kita akan melanjutkan perjalanannya teman-teman udah tonton terus videonya sampai habis ya karena AC nya dingin banget nih sebelah kirinya dan kanannya itu membun sekali tapi sayang di bagian sekatnya itu terlalu nutup teman-teman terus di bagian double glassnya yang bagian atas juga di kaca film hitam jadi emang bener-bener itu tuh nggak kelihatan kita di bagian depan cuman kelihatan dikit banget di bawah tuh yang double glass yang bagian bawah terus lampunya itu warna kuning teman-teman ini bagus sih warna lampunya sekarang tuh banyak bis-bis malem yang lampunya warna kuning seperti ini selamat menikmati 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 akhirnya sampai juga di terminal polis pelawat kanggerang disini bis yang mengantarkan kita kita bisa !! budis kalender 2 mantep nih terletaknya perkę ada harian biru pertukaran teman-teman kita muterin bisa dulu sebelum kita meninggalkan bisnya terima kasih untuk PO salah sekelender R22 yang sudah mengatakan kita selamat sampai tujuan di Terminal Paris Kelawat Tanggerang bagian belakangnya Nah ada tulisan sahalah ya Oh sudah belakang aja Puja Kasuma nih tujuan Madura ini baru sampai dari Madura sebetulnya Hai mantep nih keren Hai ya teman-teman kita sudah sampai Terminal Polis Pelawat Tanggerang nih ternyata di Polis itu hujan teman-teman ya enggak hujan sih maksudnya grimis tapi tadi dari grogol juga udah hujan deres ya wadah nih Terima kasih telah menonton trip kita kali ini dan apabila ada soal-soal informasi bisa tulis di kolom komentar dan apabila teman-teman pernah merasakan bisnis bisa share pengalaman teman-teman di kolom komentar Terima kasih telah menonton dadah terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton